Selasa pagi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Landak. Puan yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Pramuka menghadiri Kemah Pramuka Gerakan Revolusi Mental. Kepada para peserta, Puan berpesan untuk membangun Indonesia dengan semangat kebinekaan. Ia juga mengajak para peserta Kemah untuk rajin membaca dan tidak menyebar berita bohong. Ya Alhamdulillah bahwa pada kesempatan ini Kemah Revolusi Mental yang pertama kali dilakukan di Landak ini bisa berjalan dengan baik, lancar, meriah. Yang mana anak-anak pramuka dari SD SMP SMA ini bisa berkumpul di sini, menjalankan tugas-tugasnya sebagai pramuka dan tentu saja mendapatkan masukan-masukan terkait dengan revolusi mental. Ini adalah pertama kali yang ada di Kalimantan, saya harap ini bisa berjalan juga di semua kabupaten yang lain. Dan tentu saja di sini terlihat sinergi dan koordinasi gotong-royong di antara semua pihak sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar terkait dengan Kemah Revolusi Mental. Sementara itu Bupati Landak, Karolin Margaret Natasa menyatakan kebanggaannya karena Kabupaten Landak menjadi yang pertama di Kalimantan Barat menggelar Kemah Revolusi Mental. Ibu Menko, kami terus mohon arahan dan bimbingannya dari Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia karena kami percaya untuk membangun Kabupaten Landak dan Indonesia manusia adalah investasi yang sangat kita perlukan. Dan ini adalah program lawa cita dari Bapak Presiden Jokowi, kami berharap melalui Ibu Menko dapat disampaikan dan kita upayakan bersama agar program revolusi mental dapat diteruskan sampai periode berikutnya. Para peserta sangat antusias mengikuti berbagai kegiatan yang dijadwalkan Panitia. Mereka berharap kegiatan serupa lebih sering diadakan. Ya kegiatannya ini sangat senang dan kami mau semoga kegiatan ini diulang lagi supaya kami anak-anak Indonesia itu berpengalaman. Kemah Revolusi Mental berlangsung selama tiga hari dan diikuti lebih dari seribu remaja dari berbagai desa di Kabupaten Landak. Terima kasih telah menonton!